dan ini merupakan tempat favorit kebanyakan warga kota Bobo di sebelah kanan ada 2 meriam sama dengan di sebelah kiri teman teman di sebelah kiri juga ada 2 meriam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman teman pada hari ini saya berada di benteng Kesultanan Buton dan disini kita akan melihat kondisi terbaru tiang bendera yang sudah dibungkus dan kita akan keliling di Lawan Anto di Basjongama dan Gerbang Rakyah teman teman dan kita hanya hari ini kita hanya sampai disitu saja teman teman nanti lain waktu kita akan sambung kembali oke sekarang kita menuju ke tiang bendera ya teman teman inilah Masjid Agung Keraton Buton dan di sebelah kanan terdapat tiang bendera dan di depan tiang bendera ada tempat pelantikan Sultan teman teman oke sekarang kita coba jalan jalan di tiang bendera ya ya teman 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 ya Nuno sekarang berada di tiang bendera halo kita sekarang berada di benteng Kesultanan Buton bersama Nuno di depan tiang bendera di depan tiang bendera sana tiang bendera ini dia tiang bendera Kasulon Atombini atau tiang bendera terletak di samping Masjid Agung Keraton Buton didirikan pada abad ke-17 di masa pemerintahan Sultan Sakyuddin Darul Alam dengan tinggi 21 meter dari permukaan tanah teman teman pada tahun 1870an teman teman di masa Sultan Muhammad Sakyuddin tiang bendera ini disampar petir hingga mengalami kerusakan setelah diperbaiki tiang bendera ini masih berdiri koko hingga saat ini ya ini teman teman ya jadi tiang bendera ini masih berdiri koko dan sekarang sudah dibungkus pakai baja teman teman fungsinya ini agar kalau terjadi apa-apa seperti robo atau runtuk tidak mengenai pengunjung di depan tiang bendera itu ada lawa nanto ini ada lagu teman teman ya kalau teman teman pernah dengar lagu lawa nanto sudah ini teman teman ya nah ini teman teman ada tulisannya lawa nanto atau pintu gerbang dan ini merupakan pintu gerbang utama ya teman teman kita turun ke bawah dulu ya 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 dari sini kita lihat ya teman-teman Hai terus kita naik kembali tanah yang benar-benar kita lihat yang dari sini ini teman-teman bastion gamma ya kalau kelihatan dari lawa nanto seperti ini teman-teman itu dia teman-teman ya kelihatan dan disini tempat yang paling tinggi teman-teman ya kalau kita lihat ke bawah ngeri dan disini hati-hati teman-teman ya kalau anda kesini nah dari sini teman-teman kita bisa melihat separuh dari kota bau-bau saya berada di dalam tempat ya rumah-rumah ini di atas lawa nanto teman-teman seperti ini kita lihat kondisinya dan ini merupakan tempat favorit kebanyakan warga kota bau-bau teman-teman di sebelah kanan ada dua meriam sama dengan di sebelah kiri teman-teman ya di sebelah kiri juga ada dua meriam teman-teman masing-masing meriam ini menghadap ke laut teman-teman dari atas kita lihat bastion gama dari sini teman-teman ya juga kita lihat lawa nanto ini teman-teman lawa nanto ya dulu tempat ini rencana awal itu dijadikan tempat parkir tempat parkir kendaraan teman-teman ya ini cukup luas sekali tapi sekarang sudah dialih fungsikan dan sekarang banyak dibangun rumah-rumah untuk berjualan di sini teman-teman kita yang jual makanan minuman dan souvenir ya ini letaknya pas di belakang masjid dan tiang bendera ini teman-teman ini teman-teman namanya bastion gama bastion gama ini ada terdapat meriam di sini ini teman-teman ya bastion gama ada meriam dua di sini teman-teman meriam ini menghadap ke laut teman-teman jadi ada meriam terus dia berada di sisi sebelah kiri dari lawa nanto yang merupakan lawa utama di jantim ini teman-teman sana teman-teman pintu gerbang masuk terhalang ya teman-teman di gerbang masuk oke teman-teman tulisannya bastion gama ya teman-teman iya nah disana teman-teman kalau kita lari kesana ada lawa ini teman-teman ada lawa ya tapi lawa ini teman-teman sudah tidak ditahu lagi bentuk aslinya sampai sekarang dan belum dipukar ya karena bermasalahan itu teman-teman tidak ditahu karena belum ada petunjuk dari ahli-ahli sejarah di sini ini dia gerbang rakyat teman-teman ya ya ini teman-teman gerbangnya disini teman-teman ada tangga turun ya ini tangga turun ke bawah oke teman-teman demikian perjalanan kita kali ini dan ikuti terus perjalanan kami ya teman-teman karena kita akan mereview semua lokasi disini semoga ini dapat bermanfaat dan juga dapat menghibur teman-teman dari benteng keraton saya Saidin Suha mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kali terima kasih telah menonton di lain kali di lain kali Terima kasih telah menonton